Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan bahas soal tentang keanekaragaman hayati Nah, soalnya adalah dalam suatu kandang terdapat beberapa ayam Nah, ayam berbulu hitam, berbulu putih, berbulu coklat, dan berbulu blorok Nah, adanya variasi antara ayam tersebut menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat A. Komunitas B. Kosistem C. Populasi Dan terakhir, gen Oke, jadi kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati Keanekaragaman hayati Adalah variasi atau beragamnya makhluk hidup dalam satu lingkungan Nah, tingkat-tingkatannya apa aja? Tingkat-tingkatannya dibagi menjadi tiga Yang pertama, yaitu keanekaragaman gen Keanekaragaman gen berarti keanekaragaman dimiliki individu yang sejenis karena adanya variasi gen Nah, yang kedua apa? Yang kedua spesies Yang kedua adalah spesies Seperti keanekaragaman yang dimiliki oleh seluruh spesies di bumi Atau perbedaan dari beberapa individu Misalnya di hutan terdapat jenis hewan, tumbuhan Misalnya ular, singa, gelinci, bambu, pohon karet Nah, itu keanekaragaman spesies Nah, yang ketiga Nah, yang ketiga Keanekaragaman ekosistem Berarti di sini adanya variasi habitat Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dalam satu kandang ada beberapa ayam dengan berbagai jenis bulu Nah, dari sini kita bisa tarik bahwa ini menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen Ya, karena di sini warna bulunya berbeda-beda Menyebabkan perbedaan warna Tetapi dalam, masih dalam satu spesies Terima kasih Sampai jumpa, saya Sautplendly Sampai jumpa, saya Sautplendly Terima kasih telah menonton!